assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi saya di siang ini ini adalah siang hari pukul 13 ya tapi saya ada di ruangan saya akan bawakan judul video ini dengan gini aja judulnya ya jadi judulnya itu cara cetak ktpu nah gitu cara cetak ktpu wasd ut 2021.1 karena menurut informasi awal nah seperti ini saya akan coba buka informasi awalnya mana oh ini dia ya saya akan coba buka teman-teman ya di chrome saja nah ini dia informasinya begini ketentuan cetak ktpu mahasiswa mengunduh terlebih dahulu kartu tanda peserta ujian ktpu wasd dengan mengetahui untuk maaf untuk mengetahui jadwal wasd dari mata kuliah yang diregistrasikan di halaman sia.wt.ac.id mulai tanggal 19 Juni 2021 jadi kemarin ya mulai kemarin itu bisanya tetapi saya hari kemarin ada kepentingan ke luar macam-macam urusan ya jadi baru sekarang di eksekusi lagian hari kemarin kata teman-teman yang lain katanya belum bisa diakses ya untuk hal cetak ktpu nya jadi ya udah sekalian aja kata saya itu tanggal 20 saja sekarang tanggal 20 siang hari saya akan coba cek apakah sudah bisa atau belum ya kata teman-teman yang lain katanya sudah tapi kita coba cek ya ini saya tutup informasinya kita mengunjungi sia nah ini dia ya koin huruf besar ya Oke ini adalah sudah masuk ke sia kita masuk ke mahasiswa ya kita lojiin kebetulan saya semester tiga Universitas terbuka UT Bandung program study ilmu komunikasi kita masukin alamat email kita password kita ya yang terakhir aktif ya kan yang terakhir yang aktif yang sukses digunakan untuk mengakses sia.wt.ac.id tips dari saya ya teman-teman yakinkan itu teman-teman itu menyimpan ya data penting tentang sia.wt.ac.id ya akun untuk lojiin kesana itu tidak hanya ke sia saja ke yang lain juga sama ya ke e-learning dan lain-lain jadi supaya ya tidak pas begininya teman-teman tahu begitu ya apa yang harus dimasukkan gitu disimpan ya baik disimpan secara digital di laptop atau dimana atau secara manual dalam buku suatu buku rahasia ya katakanlah begitu suatu buku rahasia teman-teman simpan data-data lojiin itu simpan jangan sampai lupa ya pas waktunya diperlukan gitu jadi lojiin kesia.wt.ac.id kemudian lojiin ke e-learning kemen ke e-campus banyak itu banyak akunnya ya di UT itu banyak jadi pintar-pintar kitanya saja jadi disimpan ya teman-teman ya disimpan untuk data-data penting tersebut gitu karena khawatirnya lupa kita ya kalau tidak disimpan ini alamat email kita password kemudian ini harus dijawab 7 ditambah 7 sama dengan 14 ini dikasih checklist saja diingat dalam perangkat ini kemudian kita klik lojiin biarkan ya proses mudah-mudahan sudah ada ya kemungkinan besar kalau misalkan ada sesuatu yang saya hide mohon maaf ya dikarenakan mungkin menurut saya adalah itu harus di hide di apa disembunyikan ya kita coba ke sarjana dan diploma fakultas ekonomi pisip nah ini nih ya nah ini yang ini nih kita coba aja yang ini ya klik masuk biarin agak lama ya oke sudah kemudian kita ke laporan cetak KTPUD nah yang ini nih ya jadi adanya di menu laporan jadi di menu laporan itu macam-macam teman-teman ada daftar nilai ujian yang telah kita dapatkan semester 1 semester 2 semester 3 semester 4 semester 5 semester 6 gitu ada disana ya hasilnya itu gitu teman-teman bisa ngecek dari waktu ke waktu adanya disini ya jadi kalau teman-teman misalkan sekarang adalah baru semester 2 yaudah berarti baru ada satu disana gitu ada satu nilai ujian yaitu waktu semester 1 kemarin ya gitu semester 1 semester 2 semester 3 kalau ini saya belum tahu ya yang LKM umum itu biarin saja peragaan data pribadi itu adalah ya kita itu data pribadi kita adanya disini ya bisa kita cek gitu data pribadi kita itu apakah sudah di approve atau bagaimana gitu kan adanya disini kalau punya saya itu sudah di approve sudah diterima oleh UT peragaan biasiswa tidak saya tidak jarang mengakses ini tracking bahan ajar ini kalau misalkan kita sudah bayar nanti ya kalau sudah bayar apa SPP SPP per semester itu bisa di tracking bahan ajar disini ya tinggal masukin aja si nomor tracking tracking kitanya ya nanti akan saya coba di video kan kebetulan belum saya bayar nanti awal Juli kayaknya kemudian LKM tunggal saya kurang paham dibiarkan dulu nah kita klik ini cetak KTPUD ya mudah-mudahan ada agak lama ya harus sabar ada ternyata teman-teman ya masa 2021 titik 1 itu adalah NIM NIM saya kemungkinan akan saya hide data data pribadi mahasiswa NIM NIM saya kemudian tanggal lahir mahasiswa akan saya hide kode UPBJJ biarin saya Bandung 24 kodenya nama mahasiswa ini saya PPFirman Syah kemudian program study 72 ilmu komunikasi S1 kita klik cetak KTPUD ya nah ini ada tulisan cetak KTPUD klik biarkan sesimpel itu teman-teman ya sesimpel itu ya ternyata ya kita akan amankan dulu ya kita amankan dulu ya kita akan di-shape nih ya di-download download saja ya download saja dulu kita simpen disini aja ya di new volume D sementara new folder nah disini aja deh ya save nah sudah ini sudah sudah ke-download ya kan kemudian ini ditutup ya kita akan coba ini perbesar untuk memperlihatkan ke teman-teman untuk mempelajari KTPU itu seperti apa dan bagaimana kita akan coba di perbesar layarnya ya nah gede banget yaudah ini kita basah ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Terbuka Jalan Cabai Raya Pondok Cabai Pemulang Tangerang Selatan 15 437 Teleponnya 021 7490 941 Hanting halaman webnya www.ut.ac.id Universitas Terbuka Kartu Tanda beserta ujian akhir semester atau UAS TIK HOM EXAM atau D ya NIM NIM saya Nama mahasiswa PPP Irmansa Tanggal lahir sudah akan saya hide OPBJJ Bandung Program Study Ilmu Komunikasi S1 Masa Registrasi 2021.1 Apa memang begitu ya Kalau Masa Registrasi ini maksudnya ya Masa Registrasi yang ini ya Kalau saya kan awal masuk UT itu 2020.1 2020 gitu ada di tuton saya jadi gak apa-apa lah nanti mungkin oleh WT begitu ya kita ke bawah eh gak bisa pakai ini aja gak apa-apa gulir ke bawah ya oke disini nomor mata kuliah jadwal pengerjaan waktu ujian ya ada 6 mata kuliah yang akan diujikan untuk semester 2 ya saya masuk semester 2 soalnya yang pertama adalah itu kodenya kode mata kuliah ya eskom 4103 hubungan masyarakat nama mata kuliahnya humas jadwal pengerjaannya Sabtu tanggal 3 bulan Juli 2021 waktu ujian i romawi i romawi i romawi romawi lagi 1 romawi aja ya kok romawi ya 1 romawi titik 1 ya disana ada 1 romawi ada 2 romawi ya jadi kalau 1 romawi itu 1 disana kalau misalkan kita bicara tentang de ya ini jadwal ktpu itu 1 disana adalah minggu ke 1 ya minggu ke 1 titik 1 satunya tersebut adalah mata kuliah ke 1 gitu aja ya kemudian itu kan ada pengantar ilmu komunikasi itu hari minggu besoknya ya tanggal 4 gitu itu masih di minggu ke 1 minggu ke 1 mata kuliah ke 2 gitu ya kemudian ada asas-asas manajemen rabu ya rabu tanggal 7 ya jadi dari hari minggu senennya libur selasa libur baru hari rabu masuk ya kan untuk mengerjakan de asas-asas manajemen rabu tanggal 7 bulan 7 2021 waktu ujiannya satu i maaf satu lagi satu lagi 1 romawi titik 5 maksudnya adalah satu romawi minggu ke 1 yang ke 5 gitu aja ya nah mana yang tiga dan empatnya oh punya orang lain lah gak apa-apa ya itu apa yang teman-teman yang lain yang jelas saya kodenya itu untuk asas-asas manajemen ya kemudian yang keempat pengantar ilmu ekonomi Sabtu tanggal 10 teman-teman itu kan berarti apa minggu ke 2 minggu ke 2 mata kuliah ke 1 kemudian di bawahnya mata kuliah ke 2 kemudian di bawahnya lagi yang nomor 6 mata kuliah ke 3 coba perhatikan dari hari Sabtu jadi eh maaf dari Sabtu dari hari Rabu Rabu tanggal 7 Kamisnya saya libur Kamis tanggal 8 libur Jumatnya libur ya Sabtu nah baru ke Sabtu ya Sabtu tanggal 10 kemudian hari Minggu apa namanya ditambah besoknya hari Minggu kemudian hari Senin 10 11 12 jadi tidak setiap hari ada mata kuliah ya teman-teman ya kayak begitu jadi diaturnya sedemikian rupa ini oleh WT kita tinggal menjalankan mencatat waktunya ya jangan sampai kita kebablasan waktu kita ujian kita nggak masuk ujian gitu ya itu sangat apa ya bahaya ya untuk nilai kebawah lanjut saya kita baca ketentuan ya wastikhomeksam atau D dilaksanakan melalui halaman D.wt.ac.id ya halamannya itu alamatnya mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan ya harus dicatat yang tadi itu ya waktu pelaksanaan D mengacu pada waktu Indonesia Barat atau GMT7 teman-teman yang di waktu Indonesia Tengah dan Timur menyesuaikan ya kemudian ngikutin maksudnya menyesuaikan ngikutin GMT7 WIB ya waktu unduh soal dimulai pukul 00.00 sampai dengan 23.00 jadi sehampir satu hari sehari semalam ya dari 00.00 sampai dengan 23 soal dikerjakan pada buku jawaban ujian atau BGU yang dapat diunduh di halaman yang sama ya disana nanti akan saya video kan nanti ya waktu unggah BGU dimulai pukul 00.00 sampai dengan 24 waktu unggah untuk program sarjana dan magister maksimal 12 jam terhitung dari awal unduh soal untuk program doktoral BGU diunggah maksimal 7 hari setelah unduh soal jadi untuk teman-teman yang S1 itu 12 jam sejak si soal tersebut diambil oleh kita jadi misalkan teman-teman ngambil soalnya mulai jam 6 pagi nah itu teman-teman harus dikeutekan lagi jawabannya maksimal jam 6 sore karena 12 jam ya jangan lebih dari jam 6 sore kalau misalkan mengambilnya mendownload soalnya ya mengambil soalnya mendownloadkan mendownload soal dari pukul misalkan pukul 6 pagi maka jangan lebih dari pukul 6 sore 6 petang ya 6 sore itu jangan sampai lebih dari jam 6 gitu kalau pukul 6 pagi gitu ngedownload soalnya terus misalkan gimana kalau misalkan mulai ngambil soalnya pukul 8 pagi kalau 8 pagi berarti jangan sampai lebih dari jam 8 malam ya dikarenakan 12 jam gitu ya apa namanya ya cara ngitungnya begitu peraturan UT jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah ya kan tidak mengirimkan jawaban BGU WASD maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti WASD fasilitas unggah akan tertutup secara otomatis sehingga mahasiswa tidak dapat mengunggah BGU WASD hati-hati ya teman-teman ya persiapkan segala macamnya koneksi internet kesehatan mental dan lain-lain pokoknya semuanya harus serba siap di prefer dari sekarang dipersiapkan dari sekarang segala halnya kemungkinan-kemungkinannya terutama koneksi internet dan alat untuk mengerjakannya misalkan dengan laptop ya kalau dengan HP kayaknya susah ya kalau dengan HP kayaknya sih jadi memang gimana ya kayak semacam mendekati wajib kayaknya punya laptop itu bagi setiap mahasiswa UT itu ya karena kalau dengan HP agak susah ya ngetiknya susah kecuali kalau teman-teman yang udah terbiasa ya ngetik misalkan ngetik panjang-panjang di HP kecuali gitu lagian di HP ada program microsoft wordnya nggak ya bingung juga sih atau misalkan setara lah dengan microsoft word tapi itu sih kembali ke teman-teman ya ada-ada juga saya pernah lihat di HP juga ada microsoft wordnya versi word untuk HP tapi kan tidak se gimana ya tidak seluas tidak seenak di laptop gitu ya secara untuk kita ngetik dan lain sebagainya gitu jadi hampir wajib ya punya laptop itu seorang setiap mahasiswa UT itu kita lanjut ngomongnya ya ngomongin ininya ya mata kuliah dengan jam ujian bentrok dapat mengunduh naskah soal berikutnya apabila sudah menyelesaikan dan mengunggah BGU mata kuliah sebelumnya maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman kebetulan ada mata kuliah bentrok nih ya nah maka si kuliah bentrok tersebut misalkan misalkan contoh ya hari Senin teman-teman itu hari Senin saya gak nyebutin tanggal ya pokoknya hari Senin aja hari Senin teman-teman itu ada mata kuliah bentrok tapi langka itu ya biasanya mata kuliah bentrok itu di semester 7 kata teman-teman yang sudah pengalaman hari Senin ada ada dua mata kuliah disebut bentrok disebutnya aturan kan satu-satu satu hari satu mata kuliah nah cara ngerjainnya itu teman-teman selesain hijit dulu kok hijit ya selesain satu dulu ya jadi satu-satu selesain misalkan mulai jam 6 pagi nih jam 6 pagi teman-teman ngerjain yang mata kuliah A ya misalkan mata kuliahnya A dan B ya teman-teman jam 6 pagi ngerjain mata kuliah A itu harus buru-buru gitu jangan sampai nunggu jam berapa jam 6 sore itu kan standarnya sampai jam 6 sore ya maksimal ya dikirim ke OT-nya ya maksimal pukul 12 siang lah ya pukul 12 siang dari jam 6 itu sampai pukul 12 siang itu sudah kelar dikirim ke UT itu mata kuliah A kemudian setelah dikirim mata kuliah A itu baru nanti akan aktif oleh sistem itu yang yang mata kuliah B gitu ya jadi tidak bisa mengerjakan dua mata kuliah dalam waktu bersamaan intinya begitu ya seperti disebutkan disini mata kuliah dengan jam bentrok dapat mengunduh naskah soal berikutnya apabila sudah menyelesaikan dan mengunggah BGU mata kuliah sebelumnya artinya adalah ketika teman-teman akan mengerjakan ingin mengerjakan mata kuliah B maka teman-teman harus selesai dulu mata kuliah A itu tadi yang saya bilang jadi mata kuliah A di download soalnya pukul 6 pagi buru-buru dikerjakan sampai dengan jam 12 siang terus dikirim ke UT baru nanti akan aktif mata kuliah B nya kalau tidak begitu tidak aktif mata kuliah B nya jadi tidak bisa berbarengan tidak bisa berbarengan diambil dua-duanya si soalnya dalam waktu bersamaan jadi satu-satu ya teman-teman satu-satu gitu selesai satu-satu kirim ke UT hasilnya hasil kita mengerjakannya kirim ke UT baru nanti akan aktif yang mata kuliah yang berikutnya yang B nya begitu sistemnya dibikin begitu oleh UT kayaknya segitu deh iya udah habis sebentar saya minum dulu ya teman-teman ya ini udah selesai jangan lupa subscribe ya teman-teman channel SaliraTV ini karena saya akan banyak sekali video tentang UT yang akan saya post di sini di channel ini ya jadi yakinkan teman-teman subscribe karena informasi informasi penting seputar UT akan saya post di channel ini ya informasi penting gitu kan akan saya post di channel ini ya jadi teman-teman subscribe channel SaliraTV bismillah oke saya saya hitung loh sampai 5 1 2 3 4 5 subscribe terima kasih copy good day yaudah teman-teman demikian ya yang bisa saya informasikan untuk siang hari ini ya ruangan ini nih ruangan ini di desain gak peduli siang gak peduli malam ya ruangan ini saya desain kalau untuk misalkan rekaman begini ya nanti ini untuk rekaman pas rekaman begini gitu rekaman ke YouTube begini ini gak peduli siang gak peduli malam ini siang jam jam 13.25 teman-teman ya jadi ya tapi ya emang gak peduli siang gak peduli malam ya jadi gak ada bedanya ruangan ini di settingnya begitu demikian yang bisa saya sampaikan jangan lupa subscribe channel selera TV ya salam mahasiswa mahasiswa UT ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh